Arjen Robben lahir pada tanggal 23 Januari 1984 di Bedum Belanda Arjen Robben adalah salah satu winger terbaik pada masanya dengan gaya bermain yang unik dibandingkan dengan rekan-rekannya tak heran dia dikenal sebagai kaki kaca kemampuannya menggiring bola sangat ciamik membuat sulit bagi lawan untuk merebut bola dari kakinya Arjen Robben merupakan salah satu pesepak bola Belanda yang meraih kesuksesan dalam karir sepak bolanya di Jerman Arjen Robben memulai perjalanan sepak bolanya di Groningen, klub asal Belanda pada tahun 1999 di sana ia mengembangkan keterampilan sepak bolanya sebelum akhirnya pindah ke PSV Inhoeven pada tahun 2002 di PSV ia meraih kesuksesan besar dengan membantu klub memenangkan gelar redivisi dan mencapai perempat final Liga Champions pada musim 2004-2005 penampilan impresifnya di PSV menarik perhatian klub-klub top Eropa di musim pertamanya di PSV dia memainkan 33 laga dan berhasil mencetak 12 gol Arjen Robben bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2004 dia memenangkan dua gelar Liga Inggris bersama Chelsea pada musim 2004-2005 dan 2005-2006 Robben terkenal dengan kecepatan dan keterampilan dribble-nya yang luar biasa serta kontribusinya dalam mencetak gol meskipun mengalami cedera selama periode tersebut Robben tetap menciptakan momen-momen berkesan termasuk perannya dalam pencapaian Chelsea di semifinal Liga Champions tahun 2004-2005 3 musim bermain untuk Chelsea Robben memainkan 106 laga dan mencetak 19 gol untuk Chelsea setelah 3 musim membela Chelsea Arjen Robben memutuskan untuk meninggalkan klub London Barat tersebut pada tanggal 1 Agustus 2007 Real Madrid secara resmi mendatangkan Robben dengan biaya transfer sebesar 36 juta euro jumlah yang dianggap mahal untuk masa itu sebagai perbandingan di tahun yang sama Bayern Munchen merekrut French Ribéry dari Marseille dengan harga 25 juta euro keduanya saat itu diakui sebagai winger yang sangat potensial Arjen Robben sebenarnya tidak tampil buruk di Real Madrid pada musim pertamanya ia bermain dalam 21 pertandingan La Liga dan berhasil mencetak 4 gol berperan kunci dalam membawa Real Madrid beraih gelar La Liga musim 2007-2008 musim keduanya jauh lebih mengesankan Robben bermain dalam 29 pertandingan dengan 25 penampilan sebagai pemain inti ia berhasil mencatat 7 gol di La Liga sayangnya meskipun penampilannya yang apik dia tidak mampu membantu Real Madrid mempertahankan gelar La Liga menjadi tumbal transfer Cristiano Ronaldo pada musim panas 2009 Florentino Perez yang terpilih kembali sebagai presiden Real Madrid menginisiasi proyek Los Galacticos fase kedua pada periode tersebut bukan hanya Cristiano Ronaldo yang direkrut untuk membela Bernabeu tetapi juga kedatangan pemain-pemain top lainnya seperti Kaka dan Karim Benzema Arjen Robben sebenarnya tidak ingin pindah klub pada saat itu akan tetapi dia harus menjadi tumbal akibat kedatangan Ronaldo di Madrid saya menghadapi kesulitan karena adanya perubahan kepemimpinan di Madrid pada saat itu saya merasa sangat nyaman dan bermain dengan baik tetapi kebijakan klub berubah dan saya kehilangan kesempatan ungkap Robben kepada gol internasional pertimbangan itu tidak hanya berkaitan dengan kehadiran Cristiano Ronaldo tetapi juga dengan kembalinya Florentino Perez sebagai presiden yang membawa pemain-pemain seperti Kaka Karim Benzema dan Xabi Alonso ungkap Arjen Robben klub telah menghabiskan banyak uang dan berkata pada saya bahwa mereka harus mendapatkan uang lalu menjual saya tambah Arjen Robben Robben mengakui dirinya terpaksa meninggalkan Real Madrid pada 2009 karena dua alasan utama yakni karena situasi politik di Santiago Bernabeu hingga kedatangan Cristiano Ronaldo Robben memutuskan untuk bergabung ke Bayern pada musim panas 2009 pada musim pertamanya Robben berhasil mempersembahkan gelar Bundesliga dan DFB Pokal untuk Bayern dan pencapaian runner-up di Liga Champions bahkan pada musim berikutnya Bayern kembali meraih gelar Bundesliga dan DFB Pokal kembali Robben mengakui bahwa memilih untuk bergabung dengan Bayern Munich adalah suatu keputusan berisiko meskipun memiliki ambisi tinggi untuk meraih gelar juara di Liga Champions ia menyadari bahwa Bayern bukan termasuk di antara klub-klub papan atas di Eropa yang dapat membantu mewujudkan impian tersebut namun ternyata risiko yang diambil oleh Robben menghasilkan pencapaian yang sebanding bersama tim tersebut ia berhasil meraih 20 gelar juara utama bahkan ambisinya untuk memenangkan gelar juara Liga Champions terwujud pada musim 2012-2013 di partai puncak Liga Champions Robben berhasil menyumbangkan gol untuk Bayern memenangkan gelar Liga Champions atas Dortmund sekaligus meraih triple winner bersama Bayern Robben berhasil meraih gelar juara Bundesliga sebanyak 7 kali DFB Pokal 4 kali dan Liga Champions 1 kali selama bermain untuk Bayern hingga saat ini ia telah mencetak 143 gol dan memberikan 101 asis dalam 305 pertandingan yang dijalani bersama di Roten di tim nasional Belanda Robben menyumbangkan 37 gol dan 30 asis dari 96 pertandingan yang diikutinya keberhasilan Bayern Munich menjuarai Bundesliga musim 2018-2019 menjadikan perpisahan yang indah untuk Arjen Robben Robben resmi meninggalkan Bayern pada tahun 2019 dan memutuskan pensiun namun pada musim 2020 Robben kembali merumput bersama Groningen klub masa kecilnya sayang karier jilid dua Robben di Groningen tak berjalan mulus karena mengalami lebih banyak cedera akhirnya Robben resmi gantung sepatu pada usia 37 pada tahun 2021 apa yang kalian ingat dari seorang Arjen Robben coba komen di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati